Wali kota Tangerang Selatan, Ayrin Rahmidiani memantau langsung upaya peledakan bom yang dilakukan tim Densus 88 Antiteror di rumah kontrakan ketiga terduga teroris. Ayrin mengatakan pemerintah kota Tangerang Selatan akan bertanggung jawab atas kerusakan yang diakibatkan peledakan bom. Ayrin menjelaskan kondisi bangunan kontrakan mengalami kerusakan cukup parah akibat peledakan bom. Ayrin juga mengimbau seluruh masyarakat Tangerang Selatan untuk segera melapor bila terdapat tamu yang tinggal lebih dari 1x24 jam di lingkungan mereka, tidak melapor kepada ketua RT. Hal itu dilakukan agar pemerintah kota dapat mengantisipasi jika kota Tangerang Selatan dijadikan sebagai sarang teroris. Tadi sejauh ini ada beberapa kerusakan yang di apa namanya di kos-kosan yang pintu-pintu itu kan ada 4 pintu yang disewa oleh mereka satu. Dan sudah ada beberapa kerusakan tapi kami sudah sampaikan kepada pemilik bahwa insya Allah kami akan bertanggung jawab untuk itu semuanya. Berarti ini bakalan diganti enggak? Iya. Sama sama... Iya.